Pengertian akuntansi secara umum serta menurut para ahli Istilah akuntansi dalam dunia modern sekarang ini sudah tidak asing lagi Dalam dunia bisnis hingga perekonomian, istilah akuntansi menjadi salah satu yang cukup sering diulas Bahkan sejak bangku sekolah menengah atas, akuntansi menjadi salah satu pelajaran wajib di sekolah Meski tidak asing, namun tidak banyak yang memahami dengan baik istilah akuntansi Untuk itu, urayan singkat di bawah ini akan membuat Anda lebih mudah memahami istilah akuntansi secara luas Pengertian akuntansi secara umum Mereka yang tidak berkecimpung langsung dalam dunia bisnis hingga perusahaan Memahami istilah akuntansi tidak harus melalui sudut pandang para ahli Mengingat sudut pandang para ahli biasanya menjabarkan tentang akuntansi yang lebih detail, mendalam dan bisa jadi membuat orang awam justru kesulitan memahaminya Dari bahasanya, akuntansi mengambil kata dasar dalam bahasa Inggris accounting yang berarti menghitung Beberapa juga mengartikan accounting sebagai, mempertanggungjawabkan Karena pada dasarnya kegiatan utama dari akuntansi itu sendiri tidak lepas dari hitungan angka hingga penyusunan laporan dalam rangka pertanggungjawaban kepada atasan Dalam dunia bisnis atau perusahaan, akuntansi tidak hanya sebatas menghitung angka dan juga pertanggungjawaban saja Melainkan juga menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan atau bisnis Berdasarkan ulasan di atas, sederhananya, pengertian akuntansi secara umum adalah sebuah proses untuk mencatat, melakukan klasifikasi, meringkas hingga mengolah sekaligus menyajikan data atau transaksi keuangan Tentunya proses pencatatan ini dimaksudkan untuk menyajikan berbagai informasi keuangan yang lebih mudah sehingga digunakan oleh pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan Ada juga yang menyebut akuntansi secara umum merupakan sebuah cabang ilmu yang khusus mempelajari seni atau teknik mengukur, menjabarkan hingga memberi adanya kepastian informasi Sama seperti sebelumnya, bahwa informasi yang diberikan lebih spesifik kepada hitungan hingga laporan pertanggungjawaban yang menjadi landasan atau acuan bagi mereka yang memiliki kepentingan Di antaranya manajer, auditor hingga akuntan, pengertian akuntansi menurut para ahli Menurut Charles T. Horengren dan Walter T. Harrison menyebutkan pengertian akuntansi yaitu, sebuah sistem yang berisi informasi untuk mengukur adanya aktivitas bisnis kemudian memprosesnya menjadi laporan Nantinya laporan ini akan diberikan dan dipomunikasikan juga dipertanggungjawabkan kepada pengambil keputusan Sehingga melalui laporan tersebut, para pengambil keputusan dapat mengambil kebijakan yang sesuai Sementara menurut Littleton, akuntansi sendiri merupakan sebuah aktivitas dengan tujuan untuk melakukan sebuah perhitungan secara periodik Perhitungan yang dilakukan berupa biaya atau usaha dan hasil atau sebuah prestasi Banyak yang menyebutkan jika teori akuntansi menurut Littleton menjadi inti dari banyak teori akuntansi setelahnya yang banyak berkembang Banyak para ahli yang merujuk pengertian akuntansi dari teori yang dibuat Littleton Warren DKK menyebutkan pengertian akuntansi sebagai sebuah sistem seperti yang dikemukakan Charles T. Horengren dan Walter T. Harrison Sistem ini menghasilkan sebuah informasi yang berupa laporan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan Tentunya pihak-pihak yang berkaitan ini mengambil peran dalam sebuah aktivitas ekonomi dan kaitannya dengan kondisi sebuah perusahaan yang menjadi milik sekaligus dikelolanya Tidak berbeda dari Warren DKK, Rudianto seorang ahli akuntansi dari Indonesia menyebutkan bahwa akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang bekerja untuk menghasilkan sebuah laporan Sama seperti yang diungkapkan Warren, bahwa laporan yang dihasilkan ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan aktivitas ekonomi dari bisnis hingga badan usaha yang ada dalam laporan akuntansi itu sendiri Menurut Dr. M. Gede yang juga merupakan salah satu pakar akuntansi dari Indonesia menyatakan akuntansi sebagai sebuah ilmu terapan Sebagai ilmu pengetahuan terapan, akuntansi ini berisi tentang seni mencatat di mana proses pengolahan hingga analisa yang terlibat di dalamnya dilakukan secara terus-menerus berdasarkan suatu aturan juga sistem tertentu Dari proses ini nantinya akan didapatkan suatu laporan keuangan yang menjadi bentuk pertanggung jawaban kepada pemimpin tertinggi sebuah perusahaan atau bisnis Sedangkan menurut pakar akuntansi lainnya dari Indonesia, seperti Abu Bakar A dan Wibowo, akuntansi merupakan sebuah prosedur pengakuan Tidak hanya pengakuan, namun menurut Abu Bakar A dan Wibowo akuntansi juga berisi tentang pencatatan hingga korespondensi dari sebuah bursa keuangan yang menjadi unsur dari sebuah organisasi Sederhananya akuntansi adalah sistem informasi yang mengakui sekaligus mencatat adanya transaksi keuangan yang nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan American Accounting Association yang merupakan lembaga riset, pengembangan hingga pengajaran akuntansi di Amerika Serikat memiliki pandangan tersendiri mengenai pengertian akuntansi Menurutnya akuntansi adalah sebuah proses identifikasi hingga pengukuran dan pelaporan informasi dalam bidang ekonomi yang memungkinkan penilaian sebuah keputusan yang jelas juga tegas bagi mereka yang membutuhkan Sehingga menggunakan informasi tersebut, sedangkan sebuah organisasi profesional akuntan Amerika Serikat yang bernama American Institute of Certificate Public Accountants AI CPA menyatakan akuntansi sebagai sebuah seni Menurutnya akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan, melakukan penggolongan sampai ikhtisar yang dilakukan dengan cara tertentu sesuai ukuran moneter Selain itu, transaksi juga kejadian yang biasanya melibatkan keuangan hingga dalam proses menafsirkan hasilnya Demikian tadi informasi mengenai pengertian akuntansi secara umum serta menurut para ahli Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton!